Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Satrio dari PB4K Beserta saudara saya Juga dari PB4K, Pak Arief Sekeparis Dewan Wasit Akan menyampaikan Hal-hal yang menjadi pertanyaan selama Beredarnya Buku Pedoman Pelaksanaan O2SN Saya atau kami akan berusaha menjawab Hal-hal yang masih menjadi pertanyaan Yang pertama adalah Syarat peserta Syarat peserta Sama dengan teman-teman yang lain Dicabur yang lain Bukan merupakan juara satu, dua, dan tiga Baik perorangan maupun bergu Karena ada yang bertanya Kalau saya juara Asia Tenggaranya kata bergu Apakah itu Boleh main di O2SN? Oh tidak Tetap tidak boleh main Jadi pokoknya dia juara Di kejuaraan Internasional Sekarang resmi SKF, AKF, dan WKF Ini pun sudah ada di Buku Pedoman Kemudian kejuaraan Kejuaraan Nasional Karate PB4K yang terakhir di Padang Tahun 2022 Kemudian Bukan merupakan Juara O2SN Cabang Olahraga Karate Sebelumnya Untuk SD Jadi kalau dia juara SD Pernah juara SD Kemudian Dia main lagi Mau ikut di SD Tidak bisa Itu pernah kejadian di SMK SMK ada Atlet yang Dari Bali Sebelumnya dia juara Ini masa daring nih Tahun 2021 Dia juara 2022 Dia ikut lagi Itu Di diskualifikasi Kemudian Dengikin juga dengan SMP Dia juara SMP Dia mau main lagi SMP Ini tidak boleh Kemudian Yang B O2SN SD Serta didik 3, 4, dan 5 Kelas ya Kelas 3, 4, dan 5 Tahun ajaran 2022 2023 Dan dilahirkan Tanggal 1 Januari 2011 Ini Berkorelasi Jadi Kalau salah satunya Misalnya kelasnya Udah kelas 6 Meskipun Dilahirkan tanggal 1 Januari 2011 Tetap tidak bisa Kalau sebaliknya Dia dilahirkan 1 Januari 2010 10 Tapi Dia masih 3, 4, 5 Itu juga Tidak bisa Kemudian yang SMP Serta didik Kelas 7 dan 8 Pada tahun Pelajaran 2022 Dan 2023 Dilahirkan Tanggal 1 Januari 2008 Ini juga Ada korelasi Antara Kelas sekolahnya Dengan Tanggal Kelahiran Karena ada tuh Yang mau Yang bilang Oh kita mungkin seleksinya Pada saat Tahun ajaran baru Nanti Di bulan Juli akhir Atau Agustus awal Ya Pokoknya Di 2022 2023 Itu Kelas 7 Dan 8 Berarti Kalau Dia Seleksinya Ada pada Posisi Bulan Juli Akhir Berarti Pada saat Itu Sudah kelas 8 Dan kelas 9 Demikian Untuk Syarat O2SN Yang sering Ditanyakan Oleh Bapak Ibu Yang Masuk Ke Saya Selanjutnya Pertanyaan Berikutnya Adalah Jumlah Peserta Di Tingkat Kecamatan Kaupat Kota Sampai Ke Provinsi Nah ini Perlu diingat Bapak Untuk Kecamatan Misalnya Ada Seleksi Di kecamatan Itu Satu Sekolah Diwakili Dua orang Atlet putra Dan dua Orang Atlet putri Maksimal Sekolah Kadang-kadang Pertanyaannya Begini Kalau kita Cuma punya Satu atlet Kan udah terjawab Sebenarnya Kan maksimal Dua atlet Jadi kalau Satu atlet Boleh Satu atlet putra Satu atlet putri Boleh Kemudian nomor Yang diikuti Siswa kita Cuma bisa Main Kumite aja Ya gak Apa-apa Jadi dia Ikut Satu kelas Demikian juga Dengan putri Jadi maksimal Dia main Dua kelas Kata Dan Kumite Sedangkan Kelas Kumite Pul A Kelas Berat Badan Min 38 Kilogram Untuk putra Dan Plus 38 Kilogram Pul B Demikian juga Putri Min 33 Kilogram Pul A Dan pul B Plus 33 Kilogram Yang nantinya Untuk mendapatkan Menjuara Kumite Kelas Pul A itu Min 33 Akan Dimainkan Dengan Kelas Plus 33 Kenapa Enggak Bebas Saja Pak Saya Miris Kalau melihat Anak Main Dengan Jenjang Berat Badan Range Yang terlalu Jauh Itu Kalau Tinju Cuma 2,5 Kilogram Makanya Ada Kelas Jelajah Ini Terjadi Di Kelas Plus 33 Ada Yang berat 60 70 Kilogram Tapi Kalaupun Itu Harus Di Pertandingan Dia Harus Di Final Sehingga Memang Atlet-atlet Terbaik Yang Sudah Jadi Yang Berhadapan Berbeda Berat Badan Nah Poin C Yang Perlu Diingat Nanti Di Jenjang Berikutnya Kalau Tadi Tingkat Kecamatan Di Jenjang Kabupaten Kota Itu Kesertanya Dua Putra Dua Putri Jadi Ketika Seleksi Itu Di Pertandingan Nomor Pertama Pasti Kata Perolangan Dia Sudah Juara Satu Di Kata Perolangan Gak 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 Sama Dikata Gede Kumite Kasih Kesempatan Karena Atlet yang Bersangkutan Yang Juara Satu Sudah Mendapatkan Tiket Menuju Jenjang Berikutnya Demikian Untuk Yang Provinsi Selanjutnya Kecamatan Kabupaten Patah Sampai Provinsi Sama Dengan SMP Hanya Berbeda Berat Badan Kalau SMP Yaitu Min 50 Kilogram Dan Plus 50 Kilogram Di Pul A Pul B Plus 50 Kilogram Dan Putrinya Pul A Min 45 Kilogram Dan Atasnya Plus 45 Kilogram Sama Juga Apabila Juara Satu Di Kelas Kata Pindahan Jurus Maka Memberikan Kesempatan Yang Lain Untuk Bisa Juara Di Kelas Kumite Selanjutnya Untuk Dari Provinsi Ke Nasional Prinsipnya Sama Dua Orang Ini Masih Di Provinsi Sama Dengan Tadi Dua Orang Putra Dan Dua Orang Putri Hanya Untuk Ke Nasional Kan Dibutuhkan Satu Orang Bukan Lagi Dua Orang Nah Bagaimana Formula Siapa Yang Dipakai Untuk Menentukan Satu Orang Dari Juara Kata Dan Juara Kumite Untuk Menjadi Satu Orang Jadi Di Antaranya Seleksi Di tingkat Provinsi Menuju Nasional Sebaiknya Sebaiknya Dimainkan Dua Dua Kelas Masing-masing Sehingga Ketika Ada Penghitungan Skor Juara Kelas Itu Ada Nilai Lebih Masih Bingung Kita Lihat Halaman Berikutnya Halaman Berikutnya Sama SMP 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 Untuk Seleksi Ketinggalan Nasional Sebaiknya Memainkan Lebih Dari Satu Nomor Sebaiknya Memainkan Lebih Satu Nomor Sebagai Penambahan Skor Juara Untuk Lolos Ketingkat Nasional Next Nah Ini kata Yang Dimainkan Ini ada Pertanyaan Juga Banyak Pertanyaan Untuk O2 SMSD Apakah Masih Seperti Tahun Yang Lalu Jadi Misalnya Kata Satu Lawan Kata Satu Kata Dua Lawan Kata Dua Kata Tiga Demikian Berikutnya Sampai Kata Lima Sekarang Sudah Sama Dengan SMP SMA SMK Jadi Ada List kata Yang Di Pedoman Itu Kata-kata Yang boleh Dimainkan Tapi Kalau Pertanyaannya Begini Untuk SD Mainnya Kata Dasar Atau Kata Tinggi Jawaban saya Nanti secara teknis Pak Harif Akan Menjelaskan Di Kata List kata WKF Itu Kata Dasar Juga Ada Jadi Tidak Menutup Bahwa Anak Saya Baru Bisa Kata Ini Baru Bisa Kata Ini Oh Silahkan Aja Main Sepanjang Dia Bisa Mewakili Sekolahnya Kemudian Kejenjang Yang Lebih Tinggi Ada Kata Dasar Nomor Dua Lima Dua Enem Buat Heian Heian Sodan Nidan Sandan Kemudian Nomor 70 Sampai 74 Itu Ada Pinan Kemudian 17 18 Ada Geksai Satu Geksai Dua Geksai Ni Jadi Apa Bisa Main Kata Dasar Bisa Juga Main Kata Yang Lain Sepanjang Itu Adalah List kata WKF Yang Disampaikan Di sini Ada Di Buku Kedua Mana Selanjutnya Sistem Sistem Seleksi Sistem Seleksi Sistem Seleksi Dari Provinsi Ke Nasional Yang tadi Sebelumnya Juara kata Dan juara Kumite Itu Akan Dibuat Scoring Beringkat Satu Juara kata Dan Kumite Memiliki Poin 10 Peringkat Dua Kelas Kata Dan Kumite Memiliki Poin 4 Peringkat 3 Memiliki Poin 2 Jadi Misalnya Ada Atlet A Menjadi Juara Atau Peringkat Satu Di Kelas Kata Atlet B Juara Kumite Eh Juara Satu Di Kelas Kumite Tidak Ada lagi Tambahan Kelas Yang lain Yang Dimainkan Dua Duanya Maka Dua Duanya Mendapatkan Nilai 10 Tidak Terkejar Amat Juara 2 Juara 3 Apa Yang Harus Dilakukan Yang Harus Dilakukan B Kurung Eh Dua Kurung Yang Di Bawah Jika Terdapat Nilai Sama Maka Diputuskan Dengan Mengadakan Pertandingan Terakhir Final Melalui Undian Koin Untuk Menentukan Kelas Apakah Kata Atau Kumite Jadi Ketika Juara Kata Dan Juara Kumite Itu Harus Mengundi Koin Kemudian Yang Menang Misalnya Juara Kumite Tidak Serta-merta Juara Kumite Melenggang Ke Tingkat Nasional Tapi Dia harus Bertanding Dengan Juara Kata Melalui Kelas Kumite Kalau Dia Menang Atau Menang WO Menang Skor Ya berarti Juara Kumite Demikian Juga Dengan Kata Kalau Dia Menang Undian Berarti Dipertandingkan Kata Apabila Dia Skornya Lebih Tinggi Maka Juara Kata Akan Ketikat Nasional Apakah Juara Kumite Juga Bisa Bertanding Silahkan Jadi Demikian Untuk Di Tingkat Provinsi Kenasional Sistem Seleksinya Karena 2-2-2-2 Kenasionalnya Satu Next Untuk Di Kelas Nasional Untuk SD Ada 6 Kelas Satu Atlet Putra Bisa Bermain Di Kata Peruangan Putra Dan Atau Kumite Min 38 Plus 38 Sesuai Berat Badannya Jadi Ini gak Mungkin Dia punya Dua Berat Badan Kan Pasti Satu Demikian Juga Dengan Putri Satu Orang Putri Bermain Di Kata Perorangan Dan Atau Kalau Mau Menambah Kundi-Bundi Medali Dia Dia Bermain Di Kumite Kenapa Dibuat Dibuat Kata Dan Kumite Karena Apabila Memungkinkan Kita Bisa Keluar Negeri Atau Ke Internasional Cabang Olahraga Karate 6 Orang Ini Yang Juara Dia Bisa Berangkat Ikut 12 Kelas Sehingga Itu Ada Kesempatan Memainkan Kata Dan Kumite Selanjutnya SMP Juga Sama Jumlah Peserta Dan Kelas Pertandingan Nasionalnya Hanya Untuk Putranya Min 50 Plus 50 Putrinya Min 45 Plus 45 Berikutnya Jumlah Medali Yang Diperebutkan Tingkat Kecamatan Sampai Provinsi 4 Set Medali Satu set Itu Satu mas Satu perak Dua perunggu Satu mas Satu perak Dua perunggu Satu set Disiapkan Untuk Kelas Kata Perolahan Putra Kata Perolahan Putri Kumite Perolahan Putra Kumite Perolahan Putri Selanjutnya Jumlah Medali Yang diperlukan Di tingkat Nasional 6 Kelas Yang Tadi Kumitenya Perolahan Putra Ini Kita Pecah Menjadi Kelas Bawah Dan Kelas Atas Baik Putra Maupun Putri Kemudian Kata Perolahan Putra Kata Perolahan Putri Sehingga Totalnya 6 Kelas Berikutnya Berikutnya Rekan saya Pak Arief Berkenan Untuk Menyampaikan Paparan Peraturan Pertandingan Berhadiran Peraturan Existir Angang Peraturan 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 Pertoran Peraturan Arim. Sebentar Bapak-Ibu, karena tunggu diaksep dulu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Juga selamat berkuasa bagi yang menjalankan berkuasa. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sekilas mengenai peraturan pertandingan Karate, khususnya untuk SD dan SMP, di mana SD dan SMP ini biasanya kita sebut dengan kelas adet. Perang pemula, Pak Baya. Perang pemula dan pemula SMP itu biasa disebut adet. Oleh karena itu, memang nanti ada perbedaan sendiri kerjaan dengan SMP, di mana mereka sudah masuk di kelas junior. sebelumnya saya juga akan menyampaikan bahwa peraturan yang akan digunakan adalah peraturan WKF tahun 2023, di mana ada beberapa perubahan dan sudah disosialisasikan oleh depoti di Indonesia dan beberapa pertandingan di Indonesia, juga sudah sejak Januari menggunakan peraturan tahun 2023. saya hanya mau mengharap saja beberapa perubahannya. Oke, selanjutnya. yang pertama adalah baju untuk baju Karate. Baju Karate dengan tanda atau secara epiling merah atau biru sesuai dengan sabuknya. nanti akan wajib digunakan hanya di tingkat nasional. Untuk kena tingkat kesambatan, kota, kabupaten, dan provinsi, boleh menggunakan yang menggunakan trading atau masih yang polos. Ya, tanpa trading. Itu masih boleh digunakan. Kena tingkatnya wajib digunakan di tingkat nasional. Oke, selanjutnya. Ya, untuk komite SD. Komite SD, perlengkapan yang digunakan itu ada tambahan face mask. Ya, face mask untuk komite. Atau, kalau memang sudah tersedia, bisa menggunakan helm. Ya, tapi kalau misalnya belum, masih bisa menggunakan face mask. Sedangkan perlengkapan lainnya, itu masih seperti biasa, belum ada perubahan. Dan untuk yang belum sesuai baju atau perlengkapannya, itu diberi kesempatan untuk memperbaiki. Ya, tidak seperti di jaring kemarin. Bahwa itu akan menjadi diskualifikasi. Tapi kalau saat ini, untuk sistem luring, diberi kesempatan untuk memperbaiki baju atau perlengkapannya. Oke, lanjutkan. Saya masuk di kata. Lanjutkan. Lanjutkan. Di kata saat ini, kita menggunakan hanya satu penilaian saja. Di mana dulu dibagi menjadi dua penilaian, clinical dan analytical. Saat ini hanya diberikan penilaian untuk satu nilai untuk setiap jurinya. Nah, nilai akan dikeluarkan mulai dari 5,0 sampai dengan 10,0 dan ditambah 0,0 untuk diskualifikasi. Dan skor akan dinilai dengan kenaikan digitnya 0,1. Tidak seperti yang sebelumnya, Nah, apa, kenaikannya dua digit. Oke, selanjutnya. Ya, kata performance. Itu akan kita nilai sama seperti yang lalu. Di mana dulu, 7 kriteria, kuda-kuda, teknik, fokus, nafas yang benar, kepindahan transasional, timing, dan performance itu merupakan penilaian teknikal. Ya, dan sisanya adalah antiketikal. Saat ini, kesemua kriteria ini akan dinilai dengan komposisi yang sama. Jadi, masih belum ada perubahan bagaimana nafas yang benar, bukan yang dibuat-buat, karena nanti untuk nafas yang dibuat-buat atau teknik yang dibuat-buat akan terjadi pengurangan nilai. Oke, selanjutnya. Biasa mengingatkan lagi untuk professional-nya, untuk bermain kata. Pada saat atlet sudah maju ke tempat bermain kata, membuat hormat, dan setelah hormat harus menyebutkan nama kata, dan mulai peragaan kata. Nah, setelah selesai memainkan kata, dia harus membuat hormat. Itu harus dilakukan. Apabila tidak melakukan hormat di awal dan di akhir kata, maka akan terjadi diskwadifikasi. Oke, selanjutnya saya masuk komite. Selanjutnya lagi. Ya, di komite yang harus kita ingatkan adalah pelanggaran yang mengakibatkan peringatan maupun hukuman. Dulu, hukuman itu dibagi menjadi dua kategori. Kategori satu untuk yang kontak. Kategori dua untuk pelanggaran non-kontak atau pelanggaran non-teknis. Nah, saat ini semua pelanggaran dijadikan satu. Satu kategori saja, yaitu hanya pelanggaran. Tidak lagi dibagi menjadi satu dan dua. dan pelanggaran ini berjumlah berjumlah dari empat di kategori satu yang lalu. Dan kategori dua itu ada sebelas. Dan ditambah satu kategori baru, yaitu... Mohon maaf, Bapak. Bisa di-unmate dulu. Oke, saya lanjut, chat. Jadi, saya ulang lagi. Ada enam belas pelanggaran yang tidak boleh dilakukan oleh seorang kategori. Di mana yang empat adalah kategori satu, yang sebelas adalah kategori dua, ditambah satu pelanggaran terbaru, yaitu teknik yang dilakukan. Apabila wasit sudah menyebutkan Wakarate, dan sebelum wasit menyebutkan Susukite, maka juga akan diberikan peringatan atau pelanggaran. Oke, selanjutnya. Ya, peringatan pun sekarang ada sedikit perubahan. Yang dulu hanya Cukoku, Kekoku, dan Hansoku Cui. Baik itu di kategori satu dan dua. Saat ini pelanggaran itu diberikan satu sampai tiga pelanggaran untuk pelanggaran yang ringan, yaitu Cui satu, Cui dua, dan Cui tiga. Dan apabila pelanggaran itu cukup berat, atau merupakan peringatan yang harus diberikan setelah adanya Cui tiga, maka akan di kenakan Hansoku Cui selanjutnya. Ya, Hansoku Cui adalah peringatan terakhir. Oke, yang berikutnya setelah adanya Hansoku Cui dan atli tersebut melakukan pelanggaran berikutnya, maka akan terkena diskualifikasi atau Hansoku. Oke, ini juga ada highlight untuk jodan teknik. Ya, dimana jodan teknik untuk tangan, teknik tangan, itu tidak diperkenankan untuk mengenai muka, atau mengenai face mask pada kategori SD. Ya, untuk jodan teknik atau teknik ke atas, untuk tendangan, ya, itu dimulai dari 10 cm sampai dengan skin touch. Ya, untuk pukulan ke arah atas, itu berjarak diambil mulai dari 5 cm sampai dengan tidak menyentuh. Perubahan berikut juga ada di ipon. Ipon selain jodan gery akan diberikan ipon. Yang kedua adalah teknik yang dilakukan pada saat lawannya tidak dalam posisi bertumpu pada kedua kakinya ditatami. atau ada bagian tubuh selain kakinya menyentuh tatami, maka akan diberikan nilai ipong atau 3. Perubahan penilaian berikut juga ada di scoring untuk kombinasi teknik di mana ada beberapa perbedaan sinyal dari juri yang bukan mayoriti, maka nilai tertinggi yang akan diberikan kepada atlet. contohnya ada dua juri memberikan yuko, dua juri memberikan ipon, maka yang diambil adalah nilai ipon. Tapi kalau mayoriti misalnya dua yuko, satu ipong, maka akan diambil yang mayoriti. Oke, berikutnya yang terakhir untuk penentuan pemenang, seperti biasa kita mainkan dalam waktu dua menit, dalam dua menit sudah ada perbedaan delapan poin, maka sudah bisa ditentukan siapa pemenangnya. Yang kedua, habis waktu ada perbedaan jumlah poin, yang terbanyak akan menjadi pemenang. Yang ketiga, apabila nilainya sama, maka kita lihat apakah ada sensu, yang memiliki sensu akan menang, tapi apabila tidak ada skor atau nilai seri dan tidak ada sensu, maka akan kita lihat dulu siapa yang mempunyai jumlah ipong terbanyak. Yang ipong terbanyak lebih banyak, itu yang akan ditentukan sebagai pemenang. Apabila jumlah ipongnya sama, maka kita akan lihat jumlah dari perolehan wazari atau poin, poin dua yang terbanyak wazarinya akan kita tentukan siapa yang sebagai pemenang. Tapi apabila ini masih sama, maka kita akan membuat voting atau hantai. Hantai akan dilihat siapa yang lebih unggul, atlet mana yang lebih unggul dalam taktik dan tekniknya selama pertandingan itu berlangsung. Dalam dua menit itu siapa yang lebih unggul taktik dan teknik. Dan untuk hantai akan dilakukan oleh 4 juri dan apabila sudah terjadi suara mayoriti 4-0 atau 3-1 untuk salah satunya AK atau AU, maka akan langsung dimungkan oleh wasit pemenangnya. Dan apabila voting dari 4 Juni itu memperoleh hasil yang sama dua-dua, maka wasit mempunyai hak prologatif untuk menyelesaikan seri tersebut. Dan hal-hal mengenai peraturan yang lain sudah disosialisasikan oleh B4Q dan juga sudah terdapat di buku panduan mohon dibaca untuk disesuaikan dan untuk penyisihan di tingkat nasional akan menggunakan 4 Juni nantinya dan untuk penyisihan di tingkat kecamatan kota media atau kawupaten maupun di provinsi boleh menggunakan sistem 2 Juni jadi itu bisa menjadi penyelesaian bagi daerah-daerah yang mungkin jumlah wasitnya belum banyak ya itu saja yang saya highlight untuk peraturan pertandingan apabila yang masih belum paham bisa ditanyakan dalam sesi tanya jawab terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh